Tapi jangan berisik nih, maksudnya apa? Rizik lagi buking lontek gitu. Ini manusia yang mengaku Habib ini ya, yang mengaku katanya cucu Rasulullah, tapi nyaih tetap gak percaya di cucu Rasulullah. Kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau gak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghina Nabi di Punggang, saudara, nah tolong, kalau ada laporan, penista-penista agama proses dong. Betul? Yang mengkina Nabi, mengkina Islam, mengkina ulama, proses. Betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan pemerintah Islam. Kalau besok, kepalanya ditemukan di galanan. Takbar! Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum, ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan, ini namanya kriminalisasi ulama. Mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal, kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Dia hanya menyadarkan umatnya serai sadar bahwa politik itu penting, angkatlah pemimpin yang adil dan aman. Dia hanya sedang mengajak umatnya serai jangan memilih pemimpin kafir. Salahkah perkuatannya? Tidak. Dia tinggal negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak, menyuarakan kebenaran, wahai para pelaku pekuat dosa, wahai para pejina, wahai para peminum khomar yang belum berkaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal soli, paling tidak jangan kalian kaget di dunia-dunia. Jangan dikeluarkan kata-kata. Jangan dikeluarkan kata-kata. Bagaimana kalian akan menghadap kemudian? Menurut Istana kaget, kok sebanyak itu yang jemput Habib Rizik? Apakah itu radikal semua? Menurut versi Istana, kalau sebanyak itu radikal, sudah lama tumbang rejim ini. Saya jadi curiga sama Antum, walau-walau Antum itu kemana? Hah? Antum anti-radikalisme, tapi enggak anti-liberalisme. Antum anti-radikal, anti-teroris, tapi Antum enggak anti sama liberal, sekuler, penista agama. Saya bingung sama Antum ini kadang-kadang. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan pendukung Habib Rizik masih berlangsung lewat saling sindir melalui media sosial. Setelah mengeluarkan pernyataan yang menyebut Habib tukang obat, Nikita bukannya minta maaf. Tetapi malah membuat pernyataan baru yang kontroversial. Nikita baru saja mengunggah instastories yang diduga menyinder Habib Rizik. Kini ibu tiga anak ini menuliskan sebuah pernyataan yang meragukan kebenaran Sang Habib keturunan Rasulullah. Bahkan Nikita meminta masyarakat untuk menghimpun dana untuk membiayai tes DNA demi tidak terjadi fitnah mengenai kebenaran pernyataan cucu Nabi Muhammad SAW. Pada berisik bilang cucu Nabi, gue cucu Nabi juga. Nggak ada yang diperdebatkan. Nabi Adam, coba biar nggak ada fitnah tes DNA biar kita lihat kalau benar dia keturunan Rasulullah. Coba berani nggak tuh manusia yang lo pada agung-agungkan buat tes DNA tulis Nikita. Kemudian, dia mengumpulkan orang-orang untuk mengirimkan uang ke sebuah rekening demi melancarkan tes tersebut. Dana yang terkumpul nanti akan saya share dan untuk keperluan tes DNA-nya tuh manusia garbit tulis Nikita Mirzani. Hari ini Nyai mau kasih dengar ceramah seseorang yang ngakunya Habib, yang ngakunya cucunya Nabi. Tapi Nyai sih nggak percaya manusia ini cucunya Nabi ya. Manusia yang katanya ulama ini ya, katanya ulama ya. Tapi dengar sendiri ya mulut manusia ini yang bernama Rejik Sihab. Adalonte Hina Habib. Pusing, pusing. Ampe lontek ikut-ikutan ngomong. C-c-c-c-c-c. Ada Habib yang kegaguan sama lontek. C-c-c. Ampe pusing nih ya. C-c-c. Masa sih katanya Habib. Masa ampe pusing sih cuma ngadapin lontek. ya kan? Nih ya dengar lagi. Sudara, lanjut jangan. Lanjut. Lanjut jangan. Jangan berisik dong. Bentar, Rejik bilang lanjut apa nih? Sudara, lanjut jangan. Lanjut jangan, tapi jangan berisik nih. Maksudnya apa? Rejik lagi buking lontek gitu, supaya nggak berisik gitu. Nih nggak paham nih maksudnya lanjut apa? Jelasin dong. Lanjut apa nih? Jangan berisiknya apa? Kedengeran gitu, teriak-teriak lagi sama lontek gitu. Saya nggak marah. Cuma ada umat yang marah. Umat? Maksudnya mengekuk lontek. Bentar Rejik, umat mana? Yang jelas sih umat Islam yang lainnya, ya apalagi umat Islam di dunia sih nggak masalah. Yang marah itu pasti umat-umat kadrun, pendukung imam besar kadrun. Lontek, hina Habib, digagak polisi. Bayangkan Habib, teriak-teriak lontek, katanya cucu rasul. Ini yang jadi panutan manusia. Manusia yang katanya yang bersorban itu, yang pembela agama itu. Ini, ini. Yang teriak-teriak menghina perempuan lontek-lontek. Wow. Pantesan ya pendukungnya, mulutnya semua sampah. Karena imam besarnya mulutnya juga sampah. Ya kan? Ya Allah, mudah-mudahan aja ya. Ini manusia yang mengaku Habib ini. Yang mengaku katanya cucu Rasulullah, tapi nyai tetap nggak percaya di cucu Rasulullah ya. Semoga Rejik Sihab, diberikan hidayah, supaya mulutnya yang katanya ulama ini, bisa lebih santun lagi. Malu ya. Kita sebagai umat Islam punya ulama yang mulutnya sampah. Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tempatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda, Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan, menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan Habaib. Dalam hal ini, guru kami, Habib Lutfi bin Yahya Pekalungan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi, diminta untuk menghormati Habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan Habaib. Saya diajarkan oleh guru-guru saya, untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu bayitil mustafa tuhuri. Mereka itu adalah ahli bayit yang suci. Bahkan dikatakan, Tidaklah mencintai ahlu bayit, kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Dan tidak membenci ahlu bayit, kecuali mereka orang munafik dan orang-orang durhaka. Maka saya heran, selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing. Dulu Anda menghina gustur. Sekarang, Habaib Lutfi, jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum, ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan, ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustaz Mahir, mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal, kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Maka ingat Ustaz Mahir, yuk mari kita berhati-hati. Siapapun Habaib, saya menghormatinya. Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Habibana Habib Rizik, tetapi saya sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena dikatakan haram masuk surga orang-orang yang golim dan membenci para Habaib. Saya sangat menghormati beliau. Dan saya punya prinsip dalam kitab ta'lin, Al-Hurmatu Khairu Minak To'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan ta'at. Barangkali saya berbeda dengan salah satu Habaib, tetapi saya tidak mungkin mengurangi rasa hormat saya kepada para Habaib. Itu pula yang diajarkan oleh guru kami, Molanal Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan Anda catat, tidak mungkin seorang Habib Lutfi merespon apa yang Anda katakan. Karena beliau selalu memandang kita umatnya dengan biayni rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Maka penghinaanmu terhadap guru kami tidak akan pernah mengurangi kemuliaan guru-guru kami. Tapi awas, kalau ini terus Anda lakukan, umat yang kemudian tidak terima dengan apa yang Anda sampaikan. Saya Mahirat Tway Libi ingin memberikan penjelasan, tanggapan, dan klarifikasi terkait dengan tuduhan Gus Miftah bahwa saya Mahirat Tway Libi telah menghina Al-Habib Lutfi bin Yahya Hafidhullah Ta'ala. Ada dua poin penting di sini yang ingin saya sampaikan. Saudara, yang pertama, tidak dibenarkan bagi seorang Muslim menghina Habaib. Karena Habaib adalah keluarga Nabi, Zuryat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dihormati dan dimuliakan dalam agama ini. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Ustaz Mahirat Tway Libi mencintai dan menghormati para Habaib? Maka saya jawab, ya, saya mencintai dan menghormati para Habaib. Semuanya, termasuk Al-Habib Lutfi bin Yahya Hafidhullah. Selama para Habaib itu tegak lurus di atas ajaran kakek buyut mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama para Habaib itu istiqamah tegak lurus di atas akidah manhaj dan tariqah ahlus sunnah wal jemaah. Saudara, karena kita gak bisa juga menutup mata dari kenyataan fakta bahwa ada oknum-oknum Habaib yang menyimpang. Ada oknum Habaib yang mendukung rezim golem. Ada. Ada oknum Habaib yang dia berakidahkan Syiah Rafidoh. Ada. Ada juga oknum-oknum Habaib yang agak-agak liberal. Ada. Jadi kalau Habib-Habib yang menyimpang, saya hormati mereka tapi saya tidak mencintai mereka. Karena cinta dan benci harus dibangun di atas din, di atas agama, di atas islam dan iman. Walak wal barak harus dibangun di atas al-kitab dan sunnah. Saudara. Kemudian yang kedua tentang masalah foto. Foto Al-Habib Lutfi bin Yahya Hafidhullah yang baru-baru ini viral. Sedang di framing bahwa saya Mahir Tuhilibi menghina Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ceritanya begini, saudara. Ada akun Twitter. Ada akun Twitter. Ini sudah lama, sudah lama, saudara. Kalau tidak salah saya, kalau tidak salah saya, saya ingat betul, kalau tidak salah, akun Twitter yang dia menampilkan foto profil, kalau tidak salah, waktu itu menampilkan foto profil menggunakan seragam Banser. Ya, di profil-profilnya, di postingan-postingan tweetan-tweetannya, dia menunjukkan, dia mengidolakan Habib Lutfi bin Yahya. Nah, akun Twitter ini tiba-tiba nongol di kolom komentar saya, di Twitter, menghina saya dengan menampilkan foto saya pakai sorban di atas kepala. Gutroh namanya. Ya, sambil dia mengatakan, eh, Mahir Tuhilibi, lu lebih cantik pakai jilbab begini ya. Nah, sambil dia tampilkan, tempelkan foto saya pakai sorban di atas kepala, saudara. Lalu saya jawab, saya balas komentar dia itu dengan menampilkan foto Al-Hadib Lutfi bin Yahya yang kebetulan juga pakai sorban di atas kepalanya. Semacam Gutroh atau Shimab, seperti itu, saudara. Lalu saya katakan, ini Habib Lutfi, kiainya Banser, juga cantik, pakai jilbab, dalam tanda kutip. Jadi saya bukan menghina, kira-kira saya ingin mengatakan ke dia gini loh, eh, lu menghina gua, lu katakan gua pakai jilbab, padahal pakai sorban, berarti lu secara nggak langsung menghina Habib Lutfi. Ya, ulama idola lu, gitu loh maksudnya. Jadi bukan saya menghina Habib Lutfi. Lalu, lalu komentar saya di, Twitter tersebut, saudara, di screenshot, ya, oleh cebong-cebong laknak biadab bangsat keparat, di screenshot untuk di framing bahwa saya, Mahir Tuyenibi, menghina Habib Lutfi. Komentar si, si orang biadab ini tadi, yang lebih dulu menghina saya, itu nggak mereka screenshot. Saya cari-cari, udah hilang. Saya cari, udah hilang. Yang ada tinggal, jawaban saya aja, udah entah kemana, entah dia blokir saya atau apa, saya nggak tahu. Jadi kan nggak sportif, nggak adil, nggak objektif, ya. Nah, ini perang opini yang nggak bagus. Fitnah, framing. Ya Allah, na'uzubillah, suma na'uzubillah. Jadi komentar saya, yang menampilkan foto Habib Lutfi, pakai sorban di atas kepala, mereka screenshot, mereka sebarkan dengan framing, bahwa saya menuduh, eh, bahwa saya menghina Habib Lutfi. Komentar si bajingan bangsat, yang lebih dulu menghina saya tadi, itu tidak mereka screenshot, dan tidak mereka sebarkan. Ini kan kurang ajar. Ini kan, kalau saya nanti bilang, biadab, nanti saya katanya nggak sopan, kasar, maka saya bilang, biadab. Nah, lebih lembut lagi, biadab. Gitu ya, saudara. Nah, jadi, jadi saya heran lihat Antum, yang sok-sokan pansos, panjat sosial, mengomentari, mahir-hidupi lebih menghina Habib Lutfi, guru kami. Kenapa ketika saya, tidak menghina Habib Lutfi, Antum framing, seakan-akan saya menghina Habib Lutfi, tapi ketika Nikita Mirzani, jelas dengan terang, menghina IBHRS, Antum diam, bungkam, mingkem, seribu bahasa Antum nggak komentar. Apa namanya kalau bukan pansos? Ya, jadi kecintaan Antum kepada Habib itu pilih-pilih. Gitu, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Saya curiga sama Antum. Di tengah-tengah saya sedang berjuang untuk, menumpas, melawan, opini jahat, hinaan, seorang Nikita Mirzani, kepada IBHRS, di bulan Rabiul Awal, di tengah-tengah kita sedang eforia, menyambut kepulangan IBHRS dari kota Mekah. Saya lagi berjuang melawan, si penista IBHRS, kok Antum malah menjatuhkan saya, seakan-akan saya menghina Habib Lutfi. Ini mau dikirim kemana sebenarnya? Saya jadi curiga sama Antum. Walau-walau Antum itu kemana? Hah? Antum anti-radikalisme, tapi nggak anti-liberalisme. Antum anti-radikal, anti-teroris. Tapi Antum nggak anti sama liberal, sekuler, penista agama. Saya bingung sama Antum ini kadang-kadang. Maka saya mahirat tuwailibi, al-fakir, yang daif ini menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, wal-mu'minin, saudara-saudaraku, NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam Persis, Al-Irsad Al-Islamiyah, semua haroka-haroka Islam, hormas-hormas Islam. Ayo sama-sama kita bela kehormatan Al-Habib, IBHRS. Ya? Kita penjarakan, Nikita Mirzani ya, sosok publik figur yang merusak moral bangsa, dengan tindakan-tindakan dan ucapan-ucapannya yang amoral. Apa dosanya? Apa salah? Berapa triliun negeri ini pernah dirugikannya? Berapa sumber daya alam, minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijualnya ke luar negeri? Berapa BUMN perusahaan yang pernah dijualnya aset-aset negara? Ada yang pernah dia jual? Dia hanya mengajak anak muda yang selama ini pencantung, narkoba, menjadi bertaubat kepada Allah. Dia hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini bergina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Dia hanya mengajak mereka yang memakai baju hitam, memakai baju hitam, berubah menjadi pakaian putih. Mereka berusaha untuk memutihkan catatan amal bayi mereka di hadapan Allah. Dia hanya menyadarkan umatnya setelah sadar bahwa politik itu penting, angkatlah pemimpin yang adil dan aman. Dia hanya sedang mengajak umatnya setelah jangan memilih pemimpin kafir. Salahkah perbuatannya? Tidak. Dia tinggal negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak menyuarakan kebenaran. Dia tidak melawan sultan. Dia tidak melawan ulil amri. Dia tidak melawan siapapun. Dia hanya mengawal ketidakadilan. Hari ini saya berangkat setelah sholat subuh menuju airport naik pesawat. Setelah naik pesawat, naik mobil. Setelah naik mobil jalan macet, saya mesti turun naik sepeda motor. Setelah naik sepeda motor pun juga tidak bergerak jalan kaki. Akhirnya sampai kemari. Dalam hati saya berkata, celaka betul orang yang mengatakan kemarin katanya tidak ada akan menyambutnya. Sudah tiga hari, saya pikir tiga hari tidak ada orang lagi. Saya akan datang bisa duduk berdua dengan beliau. Saya tidak datang mau ceramah. Saya tidak datang mau tausia. Saya tidak datang mau taplik akbar. Ternyata yang menyambutnya seramai ini, sebanyak ini, orang berjalan kaki. Anak-anak muda berjalan kaki. Orang tua, ibu-ibu duduk di pinggir jalan. Apa yang membuat mereka datang kemari? Kaki cinta. Dibu yang menempel di tanda Layla lebih dapat menghilangkan rasa sakit dan duka. Hanya cinta kepada Layla. Apalagi cinta kepada suriyat Nabi Muhammad. Andai engkau orang alif, andai engkau hafal kitab, andai engkau mengerti kitab kuning, banyak ilmu. Tapi ada kebencianmu kepada alib baik Rasulullah SAW hilang keberkahan ilmu. Andai engkau punya derajat seperti seorang wali, andai engkau dianggungkan Allah sebagai wali, maka jatuh derajat kewalianmu hanya karena kebencianmu kepada alib baik. Apa kata K.H. Maimun Zubair? Alib baik itu seperti Quran yang lapu. Andai ada alib baik itu yang nakal, yang jahat sekalipun. Dia tetaplah seperti Quran yang lapu. Quran yang buru, andai titiknya sudah tidak ada lagi. Takkan mungkin kau akan buang. Kau tetap juga akan jaga dia. Kau akan siuh dia. Kenapa? Allah yang mensucikan. Seorang sahabat Nabi disuruh membuang air bekas daripada bekam Rasulullah SAW. Buanglah ini kata Rasulullah. Lalu kemudian beliau pergi ke belakang. Setelah itu dia datang lagi menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah tahu apa yang dia lakukan. Karena Nabi dapat wahyu. Nabi termuka hijab. Tapi Nabi ingin bertanya kepada dia. Bukan Nabi tidak tahu. Nabi tahu diberikan Allah pemberitahuan. Nabi ingin memberitahu siapa yang tidak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buat? Kata Nabi, ku minum di Rasulullah. Mengapa engkau minum? Karena aku tak minum. Rasulullah SAW. Dari jam Rasulullah SAW mengalirkan Rasulullah SAW. Ya Allah! Dan salah satu dari Zuryat bin Syihab itu adalah Sayyidina Sayyidi Al-Haddad Al-Affas. Dan salah satu adalah bin Syihab. Dan salah satu dari Zuryat bin Syihab itu adalah Sayyidina Sayyidi Al-Imam Al-Akbar Al-Hadib Muhammad Rizik Syihab. Kalau mau hidup tenang, beliau sudah tenang. Dengan anak menantunya, dengan cucunya, dengan ilmunya. Beliau meraih gelar LC dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Dia cukup dengan majlis-majlis maulibnya cukup. Mengapa dia bersuhfaya? Mengapa dia mesti kena fitnah? Dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husayn. Kalau mengikut Sayyidina Al-Husayn lembut, mengikut Sayyidina Al-Husayn lembut sentuhannya. Maka para alibait ini mengikut dua aliran. Sayyidina Al-Husayn dan Sayyidina Al-Husayn. Kedua-duanya saya cintai. Abait yang mengikut Sayyidina Al-Husayn, saya datang, saya cium tangan mereka. Saya bersilat rahim. Lembut gaya mereka. Tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina wa maulana Muhammad SAW. Tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husayn, menggelegar suaranya. Dia huluskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah. Keduanya adalah sama-sama diri doi Allah. Inmal Hasan wal-Husayn, Sayyidina Syababi Ahli Jannah. Yang mencintai Sayyidina Al-Husayn, mencintai Sayyidina Al-Husayn. Yang mencintai zuriat mereka, keturunan mereka. Maka dengan cinta itu bekal kita menghadap Rasulullah SAW. Andai aku dihadapkan, nanti menghadap Allah. Tahajudku tak sebanyak Imam Ahmad bin Abbal. Bala sami'ati raka'ah fil-yawfi wal-laylah. Tiga ratus raka'at sehari kemalam. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid Ibn Al-Walid. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetas darahnya. Tak lepas daripada temasan tombaan, panah dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina wa'ulana Muhammad SAW. Amalku tak sebanyak Abdul Rahman Ibn Auf. Lalu apa bekalmu, hai Abdul Suhman? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak. Sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mata aku. Melihat berapa subscriber, follower dan viewer. Abdul Suhman mungkin habis amalnya sudah pria. Satu-satunya yang akan ku jadikan bekal menghadap Rasulullah Hanyalah. Aku pernah mencintai keturunanmu. Aku pernah mencintai muziriyatmu. Wahai para pelatuh pembuat dota. Wahai para pejina. Wahai para peminum kamar yang belum bertaubat. Kalau kalian belum langsung untuk berbuat baik. Kalau kalian belum mampu untuk beramal saudara. Kali tidak, jangan kalian keakiti. Jangan dikeluarkan kata-kata. Jangan dikeluarkan kata-kata. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul. Menghadap Nabi Adam AS. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsar ini wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah. Kerana dulu Allah berkata. Jangan dikodekati. Tapi aku malah memakarnya ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh AS. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah. Kerana anakku berhakar. Aku akan naik ke atas bahagian yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah. Kata Nabi Nuh AS. Mereka menghadap kepada Nabi Musa. Aku tak mampu. Kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa. Aku pun maju kepada Allah. Kerana aku mereka jadikan kembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Wawlanah Muhammad SAW. Wahai para peminum kamar. Wahai para pezina. Wahai para pula kudosa. Kalau kalian belum mampu beramal salam. Belum mampu bertawabat. Paling tidak, jangan kalian menjina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah SAW? Pada saat itu tak ada syafahan. Manda allaziyishu'indahu illa biizni. Tak ada satupun yang bisa memberikan syafahan. Kecuali Sayyidina Wawlanah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemimpin. Yang hari ini kau dititipkan awanan kekuasaan. Beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang pada Donald Trump. Kurang hebat apalagi Trump. Negara adidai. Kekuasaan kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden. Kita pun maju melihat video ejekan-ejekan itu. Kalau hari ini kau punya kekuasaan saudara-saudara sampai masanya. Kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump. Ya bahkan itu dicaput Allah. Politik demokrasi menuntut agar supaya hak Habib Rizik untuk bermukim kembali di negerinya jangan dihalangi itu. Oleh karena itu istana mengalami kecemasan yang rangkap dua. Cemas terhadap potensi rebond dari yang mereka sebut radikalisme. Dan cemas akan dituding sebagai menghalangi hak asasi manusia dari warga negara yang tidak pulang. Nah dua polar itu yang terbaca di dalam bahasa tubuh Mahfud Emre. Oke, di satu pihak Mahfud menganggap bahwa ini bukan orang suci. Jadi pengikutnya sedikit. Konsekuensi dari mengucapkan itu, ya itu biarkan dia tiba. Tetapi upaya untuk menghalangi tetap terjadi. Yaitu bahwa dia pulang karena ekstradiksi. Dia macam-macam itu. Jadi terlihat bahwa istana itu tidak punya grammar dalam mengucapkan posisi politik istana. Nah blunder dari Pak Mahfud itu yang kemudian menghasilkan kekagetan akhirnya. Bahwa ternyata yang menjemput dia itu bukan sekedar pengikut FBI yang die hard pada Habib. Yang dia sebut kecil itu, ternyata meluas. Jadi siapa yang menjemput Habib di bandara? Bukan cuma FBI, tapi Ma'amah yang adalah pendukung Sandi Prabowo, yang menitipkan kembali harapannya politik so-fob pada Habib Rizik itu. Intelektual yang merasa terhalang potensi untuk mengucapkan perubahan, menitipkan kembali harapannya pada Habib Rizik itu. Profesional yang merasa tergencet oleh diskriminasi kebijakan istana yang pro-oligarki, pergi menjemput Habib Rizik. Jadi seluruh elemen sebetulnya tiba di bandara, bukan sekedar menjemput seorang ulama, tapi menjemput seorang petanding. Kan itu soalnya. Jadi kita mesti eksplisit, mendeskripsikan itu, supaya analisa tidak dikaburkan oleh semacam peristilahan bahwa Indonesia masih baik-baik saja demokrasinya, buktinya Habib Rizik pulang. Justru kehadiran Habib Rizik itu menunjukkan bahwa seluruh bahasa-bahasa istana itu, entah itu analisis intelijen, entah itu promosi tentang keberhasilan demokrasi, dibatalkan oleh Habib Rizik. Apa yang dibatalkan? Habib Rizik tiba di dalam momen ketika orang sedang berharap institusi-institusi penegak hukum tidak bersifat diskriminatif. Jadi, pretext itu yang ada. Nah sekarang orang lanjutkan logikanya. Apakah Habib Rizik akan menjadi tokoh politik? Itu pertanyaan yang terlambat. Karena dari awal Habib Rizik memang mempraktekkan politik di dalam pengertian kritis. Jadi dari awal, figur publik Habib Rizik adalah seorang politisi pada akhirnya begitu. Tiba-tiba Habib Rizik langsung berurusan dengan statement politik. Kalau mau rekonsuliasi, bebaskan dulu tahanan politik. Aktivis kami, ulama, segala macam. Kan itu adalah statement politik yang ditujukan pada istana. Jadi dengan kata lain, dia adalah tokoh politik. Dia nggak ucapin cerama agama waktu tiba di bandara. Ucapannya pertama adalah bebaskan tahanan politik atau mereka yang berseberangan dengan istana. Itu adalah statement politik. Jelas itu. Apapun interpretasinya, itu adalah tuntutan politis bahkan dari Habib Rizik. Jadi, sekali lagi, kita harus clear, membaca simbol yang dihasilkan melalui analisis terhadap statement-statement Habib Rizik belakangan ini. Terima kasih telah menonton!